Dilansir dari viva.co.id, Google Maps sangat membantu semua orang dikarenakan fungsinya yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan peta klasik. Pengguna diberikan 360 derajat sudut pandang dari area, landmark, dan tempat terdekat yang dapat ditempu. Jika kamu belum mengetahui tempat yang ingin kamu tuju, dengan Google Maps kamu dipastikan tidak akan tersesat untuk mencari tempat tujuanmu. Namun, ada beberapa hal yang menyeramkan yang mungkin akan kamu temukan di tempat lain di belahan dunia. Nah, berikut ini rangkuman 10 koordinat Google Maps yang menyeramkan yang harus kamu lihat. Pola Gurun Misterius di Cina Bagi sebuah kotak dengan garis tegas menyerupai aliran listrik ini berada di bukit pasir Cina Barat. Berdasarkan penemuan nikel dalam jumlah besar di bawah bukit pasir yang dimuat sebuah media lokal di Cina, menyatakan bahwa bentuk kotak aneh tersebut merupakan survei geologi yang dilakukan untuk mencari tambang nikel. Ahli geologi kerap mengebor sejumlah lubang untuk mengetahui komposisi cadangan mineral di bawah permukaan. Mesa Huefarnita di New Mexico Dikutip dari daydmail.co.uk Gambar close-up ini adalah katedral luar angkasa milik gereja skintologi yang dibangun di bagian terpencil gurun New Mexico. Bagian misterius yang mengarap ke ruang bawah tanah, terletak di sebelah dua simbol raksasa yang diukir di tanah. Ini diakini sebagai penanda bagi para pengikut agama untuk menemukan jalan kembali dari ujung alam semesta setelah umat manusia dihancurkan di masa depan. Ya, meskipun tidak ada yang tahu ya, arti pasti dari sepasang lingkaran yang ditumpan timdi, masing-masing dengan berlian di dalamnya. Diakini telah menjadi merek dagang gereja teknologi cabang skintologi. Berikutnya adalah pentagram di Kasastan. Sebuah pentagram besar yang terukir di tanah di wilayah terpencil Kasastan menyebabkan banyak teori konspirasi setelah gambarnya muncul di Google. Muncul kembali di blog Science Populer dengan Daily Mail melaporkan pada hari Jumat. Bintang berujung lima berukuran diameter 366 meter dan terletak di pantai selatan Waduk Tobol di utara Kasastan, hampir tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia di daerah itu. Pemukiman terdekat adalah kota Lysakov, sekitar 12 mil atau 20 km ke timur. Pentagram umumnya dikaitkan dengan pemujaan setan, tapi juga digunakan oleh budaya non-satanis dan kelompok agama seperti Wiccans, Bahai, dan Tau Cina serta Neopagan dan pengikut matematikawan Uni Pentagoras. Dikutip dari English.Alarabia.net, seorang pengguna internet, Kuryatis, dari Seattle, Washington, memposting di situs Live Skains. Ini mungkin situs rudal permukaan ke udara yang ditinggalkan. Saya adalah seorang pilot militer dan hal-hal ini ada di mana-mana di area yang menggunakan sistem pertahanan udara Rusia. Bentuknya ada hubungannya dengan cara kerja radar pelacak mereka, ujarnya. Huk Bani Terletak di gunung Selot Vava setinggi 5.000 kaki di wilayah Piedmont, Italia Utara. Ada sebuah patung kelinci setinggi 200 kaki yang tampak menyeramkan. Jika kamu menjelajahi daerah tersebut, kamu mungkin akan ketakutan dengan ukurannya yang sangat besar dan wajahnya yang menyeramkan. Kelinci ini adalah instalasi seni yang dirajut oleh Gelitin, sebuah kolektif seni Wina. Tujuan patung luar ruangan adalah untuk membiarkan wisatawan bermain dengannya dengan memanjat dan tidur di atasnya. Hase nampak seolah-olah jatuh dari langit dengan jantung, hati, dan ususnya yang tumpah ke samping. Menurut Gelitin, patung itu seharusnya membuat pengunjung merasa seperti mereka adalah niliputian dari gulivar yang terkenal. Instalasi yang berbeda seperti yang lain, boneka mini dibuat dengan cara dirajut. Butuh waktu 5 tahun bagi Gelitin untuk menyelesaikan merajut patung lembut dan tahan air yang diisi dengan jerami ini. Sama seperti boneka mainan biasa, pengunjung bisa bermain dengan Hase. Kamu juga bisa mendaki di atasnya dan sekedar bersantai sambil menikmati pemandangan gunung. Berikutnya, Strangel Triangle in Australia Gambar ini ditemukan pada tahun 2007 dan orang-orang nampak heran dengan bentuknya yang aneh. Dengan cepat gambar tersebut viral, segitiga aneh yang dihiasi dengan cahaya terang di tengah lapangan. Orang-orang yang percaya pada alien dengan cepat menyatakan bahwa itu adalah UFO yang melayang di atas bumi. Namun, beberapa berpendapat bahwa itu bisa menjadi ladang angin yang dikendalikan dari jarak jauh dengan tiga set kabel yang membentuk segitiga dan bagian tengah menerima dan mentransmisikan sinyal kontrol. Huara dalam bahasa Spanyol, yang berarti bintang, merupakan sebuah tempat yang terletak 75 km dari Iguigwe di tengah pampa Delta Marugau di wilayah Tarapakah. Tempat ini memiliki tempat unik yang dapat kamu lihat dari Google Maps, yakni Gigante de Tarapakah o Atakama. Terletak 15 km sebelah timur Huara Geologip di Seroyunitas ini adalah sosok antropomortifik terbesar di dunia. Ini adalah sosok humanoik besar setinggi 86 meter dengan luas 3.000 meter persegi. Karakter tersebut sesuai dengan Dewa Tarapakah, Dewa Peradaban, yang menurut legenda melakukan perjalanan dari Danau Titik Kaka ke Stamudra Pasifik. Oke ya teman-teman, demikian ulasan. Ada 6 titik koordinat Google Maps yang sangat menyerangkan atau mengerikan untuk dilihat. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak dan mendengar video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tetap support channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.